Pemantauan hilal di Bangka Belitung dalam merangkap proses penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah dipusatkan di Pantai Tanjung Raya, Desa Penagan, Kecematan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Dalam pemantauan hilal di Kabupaten Bangka, tidak ada satu orang pun yang melihat hilal, baik dengan alat bantu teropong maupun dengan mata telanjang. Selain itu, data dari Badan Hisap Rukyat Provinsi Bangka Belitung juga menyatakan bahwa di Bangka Belitung hilal masih berada di 0 derajat 36 menit dan elongasi 2 derajat 3 menit. Hal ini masih dibawah standar Mabims atau Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yakni sebesar 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Sementara kita melalui metode Rukyatul Hilal, kita sebut bisa melihat awal hilal, bulan baru, maka belum terlihat pada hari ini. Nah itulah estimasi dan hitungan kita diperkirakan jatuh Ramadan itu di tanggal 12, hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024. Sementara itu tadi malam melalui sidang isbat, Kementerian Agama RI telah memutuskan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa, 12 Maret 2024 Masehi. Dari Kabupaten Bangka, Tim Liputan, TVRI Bangka Belitung melaporkan.